Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi di sini Di depan gue udah ada Real terbaru dari Zorro Ya, kalau Zorro pastinya gue dapet dari Naila Pancing yang ada di Jambi Ini adalah Zorro Light Max Ukuran 800 Ini adalah Real Ultra Light Nah, kalau saja lo berminat sama Real Zorro Light Max 800 ini Lo nanti tinggal cek aja di kolom deskripsi Link pembeliannya gue bakalan taruh disana Yaudah, gak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja ya Real UL-nya Plastik dan dan apa lagi Real-nya Real-nya ini gak asing bagi gue Dia udah screw in handle Ya, kita bisa lihat ini udah screw in handle Untuk handle-nya seperti ini Ini kayak Real yang gue unboxing kemarin-kemarin bro Mungkin kalau kalian ikutin channel gue Kalian bisa tahu ini mirip Real apa Mirip ya Oke, tadi bodinya pun bisa kelihatan Ini spoolnya dangkal Atau shallow spool Cocok buat casting Sudah screw in handle Halus Halus Oke, itu ini dia Zorro Light Max 800 Untuk body Graphite Handle-nya aluminium Kudop handle-nya juga aluminium Seperti ini bentuknya kudop handle-nya Rotor Graphite Spool-nya aluminium Dengan tipe spool yang dangkal Seperti ini Atau shallow spool Kita coba Kita coba otomatis Oke Halus Kita coba dengar bunyi drag-nya Bunyi drag-nya Seperti ini suaranya Enggak terlalu nyaring Sudah anti-reverse Pastinya Kita coba buka Di bagian spool Untuk di bagian spool Belum pakai shield Sudah wajar Disini di bagian mine shaft Dikasih Bearing 1 Ada bearing 1 Disini Oke Kita coba buka Gue gak ada kukunya bro Untuk di bagian raguasar Untuk pakai felt Dua lapis Dua lapis felt Kita coba buka Di bagian line Lollernya Untuk di bagian line Lollernya Disini udah pakai pairing Kayaknya Kita coba lihat Lebih dekat Iya Udah pakai pairing Bisa dilihat Lollernya Udah pakai pairing Oke Cukup Keren Si Zorro Lightmax ini Oh iya Gue buka disini aja Harganya Harganya Cuma Rp 190.000 Ya kalau benar Cukup Bagus lah Untuk Rp 190.000 Kalau masalah Seal di bagian Ragnob Ya wajar sih Kalau real harga Di bawah Rp 200.000 Itu jarang banget Yang pakai seal Di bagian Ragnob Tapi segini udah lumayan Gue suka Di bagian Sepulnya Untuk Sepulnya bagus Oke Disini Ini dangkal Khusus Atau Enak banget Buat pancing casting Miring juga Di bagian bibir Sepulnya Ketingannya Bagus Warnanya bagus Ini mirip-mirip Real yang kemarin Gue unboxing Ya Kemarin-kemarin lah Udah agak Agak lama Lu nanti Tinggal cek aja Di video-video gue sebut Klikernya Oke Yaudah Kita Pasang lagi aja Yuk Oke Oke Itu dia Kita Kita lihat Tadi Di bagian Drag knob Belum pakai seal Udah pakai Dua lapis Velt Sebenarnya Selapis juga cukup Untuk ukuran 800 Ini Tapi ini Dikasih Dua Keren Nah Di bagian Landler-nya Juga Sudah dipakai Bearing Ya Cukup Baguslah Untuk real Harga 190 ribuan Warna juga Kayak Semu-semu Untuk spesifikasinya Disini Model 800 Untuk bearingnya 5 plus 1 Ball bearing Tadi kita udah nemuin 2 Ball bearing G-rasionya 5.2 Banding 1 Kita coba hitung 1 2 2 3 4 5 5 Ya ini 5 Lebih sedikit Sekitar 5.2 Banding 1 Untuk kapasitas Talinya Untuk ukuran Berapa nih 10 Mungkin disini 0.1 0.1 kali ya Yaitu 120 meter Untuk ukuran 0.2 100 meter Dan 0.25 Yaitu 100 meter 0.15 Kayaknya disini Agak sedikit Salah ya Agak sedikit Salah gitu Disini Nyetaknya Coba kita cek Disini Oh kita Lihat yang Di Realnya Aja Disini Untuk ukuran 0.165 Yaitu 150 meter Dan 0.185 Yaitu 110 meter Oke Disini Udah Nggak ada Apa-apa lagi Nah Kita coba Timbang dulu Beratnya Berapa gram Soalnya Tidak ditulis Beratnya Di kardusnya Untuk Berat Disrat 200 gram Pas Ini 200 gram Pas Kalau Menurut gue Standar Baru aja Untuk Uuran 800 200 gram Kalau Ringan Kan Kalau Termasuk Ringan Di bawah 170 Ya 170 Kebawah Itu Termasuk Ringan Kalau 200 Gram Ini Termasuk Masuk Standar Tapi Kalau Gue Perhatiin Ini Ukuran 800 Mirip Ukuran 1000 Kalau 800 Biasanya Lebih Kecepat Dari Ini Untuk Joran Joran Yang Cocok Ini Joran Ukuran 2 Sampai 6 Lips Bisa 1 Sampai 3 Lips Tapi Cocoknya Di 2 Sampai 6 Lips Soalnya Di Berat 200 Gram Dan Rial Mirip Mirip Ukuran 1000 Kalau 800 Biasanya Lebih Kecil Dari Ini Ya Salah Satu Yang Paling Gue Suka Dari Rial Ini Yaitu Pertama Dari Spool Dia Pake Spool Yang Dangkal Yang Dangkal Terus Cukup Lebar Juga Si Spool Jadi Kalau Casting Ini Enak Tidak Gampang Numpuk Talinya Jadi Cocok Banget Buat Kalian Yang Suka Long Cast Atau Ya Butuh Butuh Buat Lemper Jarak Jauh Ini Cocok Banget Nah Yang Kedua Yang Gue Suka Di Bagian Crop Handle Ya Unik Biasanya Untuk Harga Rp190.000 Kalau Kita Beli Aftermarket Cuman Dapet Inia Doang Tapi Kita Dapet Reel Ini Kayak Beli Knope Handle Dapet Reel Ini Unik Biasanya Kalau Knope Handle Yang Seperti Ini Di Reel Yang Lumayan Mahal Tapi Di Zoro Lightmax Ini Sudah Disematkan Kalau Menurut Gue Ini Cukup Cukup Keren Dan Murah Untuk Harga Rp190.000 Ada Bearing Nya Juga Di Bagian Mindshark Dan Di Bagian Liner Oke Sayang Untuk Dilewatkan Harga Cuman Rp190.000 Cocok Buat Pancing Ultralight Dan Yang Suka Longcast Ini Cocok Banget Oke Semoga Yang Leren Paling Segitu Dari Gue Kalau Misalnya Lo Berminat Nanti Tinggal Cek Di Kolom Deskripsi Pastinya Gue Dapat Dari Naira Pancing Yang Ada Di Jambi Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lo Cek Referensi Dari Joran Atau Empat Lo Bisa Cek Di Video Gue Sebelumnya Jangan Lupa Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih